Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel kemotor Di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang cara pemasangan noken as BRT Model T1 ya Nah ini T1 Untuk liputnya ini 8,5 ya Nah disini Untuk cara pemasangannya Teman-teman itu harus ukur dulu Untuk jarak sisa klep Sisa klep atau jarak sisa payung klep Nah disini untuk cara pengukurannya pakai jangka sorong Jadi sebelum kita pasang itu harus kita ukur dulu untuk jarak main sisa klepnya ya Agar Untuk keter sama sil klep Atau bos klep Nggak saling tabrakan ya Nah disini Terbaca untuk Jarak sisa payung klep 17,7 17,7 ya Nah Untuk jarak sisa main payung klepnya 17,7 Terus kita ukur lagi Nah untuk cara pengukurannya Kita pasang dulu Coba jal Sekali lagi jal Biar penonton pada paham Terbaca berapa jal 9,3 9,3 Oke Sudah ditulis jal Jadi untuk angka yang kita peroleh Dari pengukuran Sisa batang payung klep Sama Retainer itu 17,7 Retainer 9,3 Nah untuk cara Mengetahui Sisa Atau Apa sih Jarak main Jarak main Batang klep Bawaan Nah tinggal kita kurangi ya 17,7 Dikurangi 9,3 Oke 17,7 Dikurangi 9,3 Nah Jadi hasilnya 8,4 8,4 Oke Tinggal kita Bandingkan dengan Dengan Lip 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 Di noken as yang mau kita pasang Itu Lip Noken asnya disini kan terbaca Atau Tertulis 8,5 Sedangkan Untuk jarak Main Lip Bawaan Nah itu 8,4 Berarti Min 0,1 Disini kan Untuk Kekurangannya itu 0,1 Nah kita buat aja 0,5 Atau 1 mili lah Ya Buat batas aman Oke Langsung saja kita Papas Untuk Litener ini ya Untuk cara pemapasanya Itu bisa pakai Gerinda ya Gerinda tangan Nah jadi untuk Litener ini Kita akan papas Itu kurang lebih 1 mili ya Sama Jarak Bebas Atau Apa sih Keliran Keliran Ya Nah disini Untuk Diameter Atau Panjang Belum kita papas Itu berapa aja 8 mili 8 mili pas Nah berarti Kita kurangi 1 mili ya Sama Buat Keliran Atau Nah jadi setelah Mendapatkan Ukuran yang sesuai ya Disini kan Untuk Benarnya Kita kurangi 1 mili Tinggal Kita Mengurangi Buat Buku klep Kalau ini mah Buku irang Hero Oke Nah ini ya Untuk Litenernya Sudah kita Papas Misalnya temen temen Lihat disini Sekarang Untuk Litenernya Ini kita Papas Kurang lebih 1 mili Sama Keliran Oke Oke Dan ini Untuk Litenernya Yang sudah Kita pasang Ya Dan untuk Perk Lepnya Ini Sengaja Kita Tidak Pasang Supaya Temen temen Tahu Batas Clearannya Ya Nah disini Untuk Noken As Sudah Kita Pakai Nah Disini Kita Coba Putar Ya Misalnya temen temen Lihat disini Sekarang Ini Lipnya Nyampe 8,5 Dan Apa sih Clearannya Kurang lebih 1 mili Dari Litener Sama Silklep Jadi sekarang Aman ya Tinggal proses Pemasangan Oke Dan untuk Perklepnya juga Kalau misalkan Temen temen Ganti noken As BRT Dengan model T1 Untuk Perklepnya Ya Nah ini kan Bawaan Nah ini Itu Wajib Ganti Pakai Perklep Swedia Ya Dengan ukuran 32 ya Dengan ukuran 32 Sebenarnya Untuk Perklepnya Bebas Untuk Mereknya Cuma Disini Kita Pakai Perklep Swedia Jadi Untuk Perbedaannya Ulir Pegasnya Lebih Renggang Dibandingkan Dengan Ulir Bawaan Atau Standar Oke Mungkin Untuk Di video kali ini Cukup sekian ya Mudah-mudahan Video ini bisa Bermanfaat Buat teman-teman semua Dan jangan lupa Subscribe channel Kemotor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadurnuhun Hadurnuhun